Terima kasih. Nah, di episode kali ini kita mau ngapain nih? Kita mau makan-makan. Review makanan. Kita mau review makanan 7-Eleven dan Family Mark bersama Pak Gendut. Yuk, selamat malam ya. Udah laper nih kita ambil langsung makanannya. Satu, dua, tiga. Secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Nah, kali ini kita mau review makanan. Dari 7-Eleven dan dari Family Mark. Nah, pertama kita mau review apa dulu nih Pak? Pertama, kita mau review makanan yang ringan-ringan dulu aja gitu. Nah, kita mau review makanan yang spaghetti dari Family Mark dan juga dari 7-Eleven. Ayo, kamu pilih yang mana dulu? Aku pilih yang punya 7-Eleven. Nah, jadi yang punya aku ini yang dari Family Mark. Yang punya saya ini dari... Bapak dari mana? Dari 7-Eleven. Dari 7-Eleven. Nah, ini sama-sama spaghetti bolonas juga ya. Jadi spaghetti bolonas itu adalah kayak pakai tomat, saus tomat, dan daging cincang. Nah, disini yuk coba, kita coba ini ya. Satu. Belum, belum. Satu. Belum. Satu, dua. Dato. Mana? Ini yang dipakai dulu. Menurut saya, dari tempatnya dulu ya. Kalau punya yang pembibat, lo bimbung buka selera untuk makan. Karena menyumpai piring. Benar-benar bulat. Seperti ini. Menyumpai piring, benar-benar bulat. Kalau sedangkan yang punya 7-Eleven tuh kayak dibilang oval ya bukan oval, dibilang lingkaran juga bukan lingkaran Gak jelas lah penduknya lah Gak membangun selera makan Terus? Terus yang kedua dari teksturnya Menurut saya masing-masing ini memiliki tekstur yang berbeda Ini yang Family Mart tuh lebih warna kuning daripada yang punya 7-Eleven Yang ini lebih kayak pucet ya Pucet ya Ada oreganonya Dan yang punya 7-Eleven tuh ada mungkin tapi semuanya sedikit Sekarang dari segi rasa Rasanya itu lebih enak punya 7-Eleven Nanti klimaks Karena menurut saya itu punya 7-Eleven itu lebih berasa sausnya daripada punya Family Mart Kalau Family Mart itu terlalu kecut saya Tapi ya gak apa-apa dengan masalah Tapi kalau menurut aku Karena ini untuk tekstur mie-nya Kayak Family Mart itu lebih lembut daripada 7-Eleven Terus kalau rasanya Menurut aku sih kalau Family Mart itu lebih asin daripada 7-Eleven Jadi 7-Eleven itu lebih manis Makanya lebih kerasa untuk tomatnya Kayak gitu Aku juga sih sebenernya pilihnya 7-Eleven Nah yuk kita langsung tuh sabar lama-lama Kita langsung ganti aja sama makanan selanjutnya Enggak, kita kan belum tau dari harganya dulu Tuh Nah ini yang paling penting Jadi aku pengen tau Harganya Yang punya 7-Eleven ini harganya 65 NT 65 NT Kalau misalnya Rupiah berapa kira-kira sekarang? Sekarang Rupiah nih Rupiah Ya sekitar Aduh maturutika saya sudah lagi Sekitar Rp30.000 Nah segitulah Ya Gitu Nah untuk yang Family Mart Yang Family Mart agak mahal dikit Karena dari packagingnya bagus juga ya Bulat 69 NT Bulat 69 NT Ya gitu Berarti 65 Berarti 65 ribu lebih Kan gitu kan? Iya 65 ribu Eh 65 ribu 35 ribu Wah Pak Gendut gimana sih? Nah yuk Sekarang kita gak usah berlama-lama lagi Kita langsung ambil Pak Makanan selanjutnya Deng-deng-deng-deng-deng-deng Tiba-tiba ganti Pak Gendut Wow Nah Ini yang ini punya Pak Gendut yang? Punya yang Family Mart Punya yang Family Mart Yang aku punya ini Punya nya 7-11 Yuk kita langsung tuang aja nih Tanpa lama-lama lagi Jadi cara makannya adalah Jadi dia ada atasnya Auw Auw Terus dibawahnya itu ada nasi Uuuu Nah langsung di tuang Uuuu Setelah itu Yuk kita coba langsung makan aja ya Yuk kita coba Mari kita coba Mari kita coba Mari kita coba Cob Cob Nah ini tuh ada ayamnya Ada juga Telur Hmm jadi ini adalah Kalau dalam bahasa Jepangnya Ini adalah Oya Kodon Jadi ada Ayam panggang Sama Ada Telurnya Kayak gitu Dicampur dengan nasi Oya Kodon Oya Kodon deh Oya Kodon deh Yuk Mari kita langsung review Gak usah lama-lama Nah kalau menurut aku yang Family Mart itu Lebih pedas pertama Terus dia lebih berkuah Terus ayamnya itu Gak berasa ayam panggang Dan kurang manis Lebih asin lagi Untuk yang 7-11 Aku suka banget Kayak telurnya tuh pas Terus abis itu ayamnya itu berasa banget dipanggang Jadi dia kayak ayamnya tuh lebih hitam deh Lihat deh Kalau ini kan kayak plain banget nih Tuh Ini tuh plain banget Kalau yang ini Gementeran Gementeran guys Jangan sampe tumpah 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 Oka Yodon Oka Yodon Oka Yodon Nes Coba review nya lagi Pak Gendut Kalau dari saya tuh dari Packaging nya tuh Dari packaging nya tuh Dari packaging nya nih Menurut saya ini Sangat Sangat Menarik Saya ini baru berapa kali ya Di Indonesia itu jarang ada yang kayak kini Packaging nya ya Jadi ini kayak Ya meskipun agak-agak Waste time juga ya Sama ngotor-ngotorin tangan ya Tapi Menurut saya tuh bagus Ini loh kali ini Sama sih hampir bentuknya juga Bulet-bulet gimana gitu Tapi Sekali lagi Family Mart lebih bulet daripada Seven Eleven Ada apa? Salah apa kayak itu? Kayaknya Ada sesuatu Engi, Engi, Eng Survei membutikan Ya kalau lebih bulet kayak ini Ini punya family martin ya Ini punya Seven Oh Ternyata salah Ternyata Ternyata Kali ini saya penilaikan lebih bulat Ternyata Ternyata sudah Sudah terpecahkan misteri nya Saya penilaikan lebih bulat Tidak Untuk kasus ini Ya Jadi kalau lebih bulat ini Lebih enak Karena kita kayak makan di Mangkok Di Mangkok Oke Kalau yang ini kita kayak makan di tempat Cuci tangan Gak Bercanda 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 Ya rasa Dari rasa Dari apa Menurut saya lebih enak Punyanya Seven Eleven Karena ayamnya sesuai Dengan Kata-kata dari Saudari Helen Atau saudari East Atau saudari Mbak Kecil Ya Ayamnya itu Tengah kerasa Tapi sedangkan punya Seven Eleven Itu lebih Lebih enak Oke Jadi sekarang gak usah lama-lama lagi Kita langsung aja Ambil makanan yang tadi Yuk Tengah 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 Nah nominasi kali ini Jadi disini Segment ini Kita punya namanya Nominasi sendok emas Yaitu Makanan yang paling Top Enak Top Top Pake nut kita rating dulu ya Satu sampai sepuluh Satu yang paling kurang Sepuluh yang paling oke Oke Jadi pertama kali ini Seven Eleven Spaghetti Bolognese Seven Eleven Berapa? Pake nut Tujuh Tujuh Aku 7,5 Oke Family Mark Lima Lima dari sepuluh Tengah-tengah lah Aku Lima Lima Karena dibantu Packagingnya Bulet Untuk Ininya Family Mark Ininya Family Mark Lima 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 Nah kalo aku Enam lah Enam Untuk yang Seven Jadi Satu Dua Tiga Sembilan Sembilan Wah Jadi Nominasi Sendok Kita nanti-jadian Biar kayak di acara-acara Oh bener-bener Jadi Nominasi Sendok Sendok Emas Dijabukkan Kepot Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Oh Oh Koyang Koyang Kodong Se-pon 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 Oke By the way Akan dijakitkan Yap By the way Kita lupa Nyebutin harganya Oh betul Dasar anda Yang ini harganya Yang dari Seven Eleven Se-pon Makanannya Ini harganya 89 NT Sedangkan yang Oh yang Ini Dari Family Mart Itu harganya 70 Ntar 70 Nyontek dulu 70 79 Beda 10 NT aja Tapi aku lebih suka ini Nah Kalau temen-temen Sukanya yang mana Coba komen di bawah ya Nah Jadi kita sampai sini aja Untuk review makanan kali ini Dan Kita akan ada episode Episode selanjutnya Yang Pak Gendut ya Jangan Jangan bosan untuk lihat aku Jangan bosan juga Untuk lihat Pak Gendut Nah Di komen di bawah ya Kalian suka yang mana Bye Sobat Cendok Sobat Cendok Nah Ya Nah Tengok Buat Hukum Buat 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 Sampai jumpa.